Jadi saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa komunikasi kita di sebagai manusia modern ini ternyata kita gagal berkomunikasi dengan alam ini Ya, hutan diperkosa, dibakar di sana sini, gunung digali, sungai-sungai diportas, diracun sampai ikannya mati semuanya Ya kan, bukata harimau sekalipun dilarang tetap beroperasi sampai terumbu-terumbu karang rusak semuanya Maka saya ingin memperingatkan bahwa alam yang overkosa juga bisa membalas dendam kepada dirimu Dengan banjir, gempa dan sebagainya Itu adalah karena kegagalan komunikasi kita dengan alam Bencana alam adalah pembalasan dendam alam terhadap perilaku yang tidak baik itu Itu, komunikasi dengan semesta Ini secara fisiknya Nah, secara metafisiknya Tapi ini kebenarannya siapannya subjektif, Pak Nika ya Ya, kebenaran subjektif Karena saya sendiri tidak bisa membuktikannya Yaitu saya melihat di dalam firman Tuhan itu Bahwa alam semesta ini juga bertasbih kepada Allah ini Semua apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi Semuanya bertasbih kepada Allah Tetapi ayat berikutnya dijelaskan Tetapi mereka tidak paham dengan tasbih mahluk-mahluk Allah itu Nah, setelah saya berulang kali masuk hutan bertapa Setiap tahun 40 hari di hutan Setelah berulang-ulang Ya, ketika mata saya tidak bermasiat melihat sesuatu yang buruk Telinga saya tidak bermasiat mendengarkan sesuatu yang tidak baik Ketika mulut saya terdiam 40 hari tidak berkata-kata yang buruk-buruk Terjadilah satu mungkin pembersihan hati saya Baru saya paham Ternyata suara jangkrik di hutan di malam hari Yang tadinya bunyi keriki, keriki, keriki kan gitu Atau juga canggar eret ya Yang biasanya berbunyi menjelang maghrib Tereee Itu seperti apa Seperti tawon besar ya Yang kipasnya digepaskan Membunyikan suara namanya canggar eret Yang tadinya saya menduga itu suara burung ya biasanya Ternyata itu bisa menjadi isyarat masuk waktu maghrib Dan sebagai isyarat waktu masuk isa Nanti isa bunyi terpeet Sudah, selesai Sudah, selesai dia juga bunyi lagi Oh itu ternyata Bukan itu Seperti berazan Suara jangkrik yang tadinya terdengarnya keriki, keriki gitu Setelah berulang-ulang saya di hutan dan bertapa 40 hari Baru saya mendengar bahwa itu bertasmih juga Yang bunyinya subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha ilallah Allahu akbar Sampai menjadi mermang sendiri Tapi ini kan sepertinya subjektif ya Yang saya merasakannya Dan tidak bisa saya limpahkan kepada siapapun Kecuali orang itu Menginggitu jejak saya Seperti itu Bertapa berulang-ulang Dan berusiaan diri semacam itu Itu adalah komunikasi secara fisika dan metafisika dengan alam semesta ini Nah Komunikasi dengan sesama Ini juga kadang-kadang Ilmu komunikasi dengan bahasa hampir mirip-mirip sih Tidak banyak yang beda sih Iya Karena komunikasi juga dengan bahasa juga kan Baru maunya Sekalipun memang ada body language Ada gestur tubuh Ada mimik Ada intonasi Ada gerak mata dan sebagainya juga Dalam bentuk komunikasi Orang komunikasi kan bukan hanya menyampaikan pikiran kita Tapi kita juga mengerti pikiran orang lain Ya Dalam interaksi itu juga kita Berkomunikasi dengan mata kita Menatap orang yang berbicara Seorang perempuan itu paling senang Kalau saya punya perempuan Lalu saya tatap matanya itu Dia merasa diperhatikan banget Dan seorang perempuan Mendapat perhatian Itu lebih mahal dari uang lah Percaya enggak Betul Mbak Nek Seperti itu Kira-kira Iya Jadi artinya bahwa Seringkali saya melihat kegagalan berkomunikasi Makanya saya kasih nasihat kepada mereka Cobalah ketika engkau berbincang dengan orang Carilah topik yang menyenangkan Dan jangan bercerita tentang dirimu sendiri Apakah engkau ingin Riwayat hidupmu Menjadi percontohan orang Itu pertanyaan saya Pilihlah topik yang menyenangkan Kita ingin berbicara dengan orang Jangan berbicara tentang dirimu sendiri Apakah engkau ingin Riwayat hidupmu Dijadikan percontohan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!